Dalam mendidik anak, dance dapat terlibat dalam banyak hal sebagai berbentuk peran sama. Berperan sama yang biasa dilakukan oleh dance adalah ikut memantau kesehatan fisik dan mental mereka. Salah satunya berperan sama dalam membantu anak mengekspresikan emosi dan perasaan mereka. Hal ini sangat penting untuk membantu anak mengenali perasaan mereka, terutama pada tahun-tahun pembelajaran awal mereka. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Makita. Berikut ulasannya ya, Bantu anak mengidentifikasi emosi. Agar anak-anak dapat mengungkapkan secara efektif, mereka perlu mengidentifikasi emosi mereka terlebih dahulu. Mulailah dengan perasaan sederhana seperti kebahagiaan dan kesedihan dan perlahan-lahan, tambahkan lebih banyak perasaan seiring berjalannya waktu. Tanyakan kepada anak bagaimana perasaan mereka dan bantu mereka mengungkapkannya secara verbal, serta membantu mereka untuk melewatinya. Menjadi interaktif dengan anak, berbicara dengan anak-anak tentang perasaan sangat diperlukan, bisa lewat puisi, tebak wajah, ataupun cara unik lainnya. Tujuan utama di sini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak belajar tentang emosi tersebut, dan sebisa memberi mereka skenario tertentu dan menanyakan bagaimana perasaan mereka. Bicara tentang emosi dan perasaan dengan anak, saat membaca sebuah berita, mintalah mereka untuk mengungkapkan bagaimana perasaan para karakter. Apa yang terjadi ketika seorang karakter marah, frustasi, atau cemburu. Yang terbaik bagi mereka untuk memahami emosi positif dan negatif. Selain itu, mereka juga harus mengekspresikan keduanya secara bebas. Memberikan Stimulasi Visual Pada Anak Stimulasi visual adalah cara yang efektif untuk mengajarkan anak-anak tentang perasaan dan kesehatan emosional. Screen time memberikan pendidikan dan hiburan adalah situasi yang paling menguntungkan bagi orang tua dan anak-anak. Mereka tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menangkap aksi dan reaksi di antara para karakter. Interaksi dan pola perilaku mereka mengajarkan anak-anak tentang kesejahteraan emosional. Menghargai tindakan anak Memuji anak-anak dan menghargai tindakan mereka yang benar kapanpun diperlukan membantu dalam mempelajari menerapkan kecerdasan emosional. Anak-anak tidak hanya mengingat, tetapi juga membawanya ke depan. Penguatan positif meningkatkan kurva belajar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!